selamat menikmati 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 Hai nah kayak gini dan cicipi udah lembut kita angkat udah cicipi ya kita udah lembut tinggal kita angkat aja ini oke sekarang kita pengangkatan ya pengangkatan rebusannya oke teman-teman ini air rendeman kemarin ya yang tadi kita pakai pas nyuci kita ambil sedikit rendeman kemarin kita taruh aja disini Pak teman-teman ini bertujuan untuk mempercepat pengasamannya biar memancing tumbuhnya asam oke teman-teman kita tiriskan pakai wakul ya air panasnya biar enggak terlalu banyak masuk ke sini nih nanti kita siram pakai air aja biar adem tempennya oke kita siram oke kita siram pakai air kita cincin oke 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 hai oke ini air panasnya kita kasihkan ke tukang sapi gratis ini sama kulitnya ntar diambilin tukang sapi dan ini rendamannya saya tadi saya kasih air rendaman kemarin sekarang kita rendam nih satu hari ini rebusan pukul tujuh malam ntar besoknya pukul 2 siang atau pukul tiga sore kita cuci nah seperti ini kira-kira kita rendam oke sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih karena subscribe anda sangat penting bagi kami dalam berkarya membuat video-video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini setelah seharian jerenem ya keluar air asamnya ini atau kalau yang mau perebusan pertama bagi yang mau buka usaha tempe nih dari awal buat ini penting nih air asamnya nih kita boleh simpan dan kita ntar kalau buat rendam lagi sehabis habis direbus kita campurkan ini nih sangat penting nih biar cepat pengasamannya nih nah seperti ini kita bisa kita simpan nanti buat awal usaha tempe nih buat mancing biar cepet tumbuh asamnya nih nah Hai nah seperti ini Nah ini habis ini langsung aja hai penggilingan nih nih ini mau langsung kita giling nih Hai krisi mak videonya ya selamat menikmati oke teman-teman sekarang setelah digiling kita cuci dan buang kulitnya ya untuk cara menyaring kulitnya bisa simak video saya sebelumnya setelah digiling ketat tengah Hai dan buang kulitnya pakai saringan Oke setelah pencucian selesai dan buang kulitnya kita buang air cuciannya ya Oke kita buang lewat lubang kecil dibawah ini ya kita saring kotorannya biar jaga kebersihan ya buang semua air cuciannya dan mencuci pedale itu jangan sampai bersih-bersih ya nanti bisa rusak juga kalau terlalu lama dan terlalu bersih itu sekiranya jangan kulit sudah habis kita sudahin aja kalau terlalu bersih juga tempe bisa rusak juga nah seperti ini sampai habis oke teman-teman setelah air cuciannya sudah habis kita bilas dengan cara diguyur pakai air bersih oke kita tunggu sampai habis airnya nah setelah sudah proses seperti ini tinggal kita peragian aja cara peragian juga sudah ada di video saya sebelumnya bisa dilihat dan simak oke setelah kita bilas bersih ini kita saatnya peragian kita isi airnya oke 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 selamat menikmati oke cukup nah ini kita pakai ragi pabrik ini ini kedelai sekitar 35an kilo ya di musim hujan ini bisa banyakin ragi ini saya ada siang nih jadi segini aja kita seladuk nah sudah tinggal kita buang airnya lagi oke kita tunggu 3 menit atau 2 menit tidak apa-apa setelah peragian kita buang airnya nih seperti tadi di bawah ini ada lubang selamat menikmati oke kita tuntaskan airnya oke kita tuntaskan airnya oke untuk menuntaskan airnya biar habis kita miringkan ya kita ganjil nah setelah ini kita tunggu kita tiriskan dulu dan tunggu sekitaran 1 jaman atau 2 jaman biasanya saya oke oke